Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah energi terbarukan TEN 3609 tahun ajaran 2020-2021 Pada hari ini saya akan menyampaikan pengantar mata kuliah Ini adalah video pertama dari mata kuliah ini Dan insya Allah untuk setiap pertemuan kita akan punya video-video lainnya Pada pengantar mata kuliah ini saya akan menceritakan Apa yang akan kita alami Mulai dari pertemuan pertama ini sampai dengan pertemuan terakhir Pada minggu ke-16 nanti Oleh karena itu pada kesempatan ini Pertama saya akan menjelaskan secara singkat Tentang struktur kurikulum energi di jurusan teknik elektro UIN Suska Riau Dan di mana posisi mata kuliah energi terbarukan ini Di dalam kurikulum tersebut Setelah itu saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ini Deskripsi mata kuliah Apa perasyaratnya Apa tujuannya Strukturnya bagaimana Dan buku-buku atau referensi yang akan digunakan Kemudian kita akan membahas tentang perkuliahannya sendiri Yaitu tentang jadwal atau kalender kuliah Kemudian bagaimana dengan kehadiran Anda sebagai mahasiswa Lalu ketua kelas Apa tugas-tugasnya Kemudian bagaimana kita akan melaksanakan perkulian di masa COVID-19 ini Dan aturan main pada saat perkulian kita Setelah itu saya akan menjelaskan tentang penilaian Dari mana nilai Anda akan berasal Dan tentang kejujuran atau integritas akademik Terakhir Saya akan menyampaikan Sedikit informasi tentang saya Dan bagaimana Cara Anda berkomunikasi dengan saya Baiklah Kita masuk ke bagian yang pertama Yaitu terkait dengan Struktur kurikulum energi Di jurusan TNI Electro Winsus Karyau Seperti yang diperlihatkan pada tabel ini Ada dua kolom Kolom yang sebelah kiri dan sebelah kanan Kita akan fokus kepada kolom yang sebelah kanan Tanah mata kuliah energi terbarukan Berada di sana Sebagaimana yang terlihat Pada bagian yang diberi warna hijau ini Yang diberi warna hijau dan hitam ini Jadi sebagaimana diperlihatkan di sana Bahwa ada beberapa Ada empat blok Mata kuliah-mata kuliah Pada konsentrasi energi Di TNI Electro Pada blok yang pertama adalah Mata kuliah-mata kuliah dasar Di mana mahasiswa Akan dibekali dengan pengetahuan dasar Sebelum mendalami lebih jauh Dalam bidang energi Mata kuliah dasar ini terdiri dari dua Yang pertama adalah pengantar studi energi Yang sudah Anda lakukan pada semester 2 yang lalu Dan kemudian pada semester ini Pada semester 5 ini Anda juga mungkin mengambil Mata kuliah proses energi dan termodinamika Setelah dua mata kuliah dasar tersebut Anda masuk kepada blok yang kedua Blok yang kedua adalah Pada blok yang kedua ini Mahasiswa sudah dipisahkan menjadi dua kelompok Kelompok yang pertama adalah Mahasiswa yang ingin mengambil fokus kepada sistem tenaga listrik atau STL Dan yang kelompok yang kedua adalah Untuk mahasiswa yang mengambil sistem energi Maksud saya mengambil konsentrasi energi berkelanjutan Bagi mahasiswa yang mengambil Subkonsentrasi energi berkelanjutan Pada semester 5 mereka akan belajar beberapa mata kuliah Di antaranya adalah kimia energi dasar Kemudian manajemen dan konservasi energi Kemudian Pratikum sistem energi Dan mata kuliah ini yaitu mata kuliah energi terbarukan Pada semester 6 nanti Anda akan belajar Ekonomi dan kebijakan energi Kemudian mata kuliah kimia biomasa Dan di semester 8 Anda akan belajar tentang energi berkelanjutan Di negara kepulauan Kemudian mata kuliah-mata kuliah pembidangan tadi Itu wajib sifatnya Karena sudah dipilihkan oleh jurusan Kemudian ada mata kuliah-mata kuliah pilihan Seperti sumber-sumber energi terbarukan Kemudian analisis data energi dan sistem tenaga listrik Kemudian mata kuliah audit energi Dan mata kuliah pemodelan dan analisis kebijakan energi Sedangkan untuk semester genap Pada subkonsentrasi energi berkelanjutan Anda akan bisa memilih diantara teknologi efisiensi industri dan komersil Atau mata kuliah jaringan listrik cerdas Atau mata kuliah bangunan hema energi Bisa juga mata kuliah perancangan sistem energi terbarukan Atau terakhir mata kuliah baru yang kita perkenalkan Pada kurikulum 2020 ini adalah mata kuliah kendaraan listrik Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa pembagian yang Pemisahan mata kuliah berdasarkan dua sub bidang tadi Yaitu sub bidang sistem tenaga listrik STL Dan sistem dan energi berkelanjutan EBL Sebenarnya dia tidak bersifat mutlak Ada berapa mata kuliah yang sebenarnya Ada di kedua subkonsentrasi tersebut Jadi tidak spesifik menjadi milik salah satu konsentrasi saja Tapi ini adalah gambaran umum Kira-kira apa yang akan anda alami Ketika sudah mulai memilih konsentrasi energi Sampai memilih subkonsentrasi lagi nanti Apakah anda akan masuk ke STL atau EBL Karena sekarang anda sudah berada di mata kuliah energi terbarukan Berarti dapat dikatakan anda sudah memilih Subkonsentrasi energi berkelanjutan Itulah tadi tentang struktur kurikulum di energi di tanah elektro Dan sekarang kita masuk kepada Tentang mata kuliah energi terbarukan ini sendiri Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan mata kuliah ini Pertama adalah mata kuliah ini memperkenalkan Berbagai teknologi energi terbarukan Nanti saya akan jelaskan teknologi energi terbarukan apa saja yang akan diperkenalkan Kemudian ini adalah mata kuliah dasar Bagi mahasiswa yang ingin fokus pada bidang energi terbarukan atau energi berkelanjutan Dan untuk bisa mengambil mata kuliah ini Anda sudah tahu prasarannya adalah Anda telah lulus mata kuliah pengantar studi energi Yang dulu ditawarkan pada semester 2 Mata kuliah ini bertujuan sebagai berikut Jadi setelah anda lulus dari mata kuliah ini Mestinya anda bisa pertama menjelaskan berbagai teknologi energi terbarukan Baik yang berasal dari matahari maupun yang bukan berasal dari matahari Baik yang sudah berkembang, yang sudah mature, yang sudah advance Atau yang masih dalam tahapan riset Kemudian anda mestinya juga bisa menjelaskan beberapa contoh aplikasi energi terbarukan Di kawasan terpencil Anda juga bisa menjelaskan isu-isu atau persoalan-persoalan Ketika sistem energi terbarukan disambungkan ke jaringan listrik PLN misalkan Itulah kira-kira yang akan anda dapatkan setelah melulus dari mata kuliah ini Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur mata kuliah ini Jadi mata kuliah ini terdiri dari 12 topik Nanti saya akan perlihatkan daftar topiknya pada kalender kuliah 12 topik tersebut akan kita selesaikan insyaallah selama 15 kali pertemuan 15 kali pertemuan yang formal Mengapa yang atas ini saya coret? Ini adalah panduan sebelum masa COVID-19 Oleh karena itu tidak berlaku lagi Sedangkan pada masa COVID-19 yang berlaku adalah Yang modifikasi ini Jadi pada masa COVID-19 ini Perkulian juga akan terdiri dari 2 sesi Pada sesi yang pertama Sebelumnya saya katakan bahwa mata kuliah ini 3 SKS Oleh karena itu total pertemuannya adalah Total durasi satu pertemuan itu adalah 150 menit Nah pada sesi pertama selama 100 menit Anda akan menonton video Video seperti ini Yaitu video-video kuliah yang sudah saya persiapkan sebelumnya Waktu yang diberikan kepada Anda untuk menyelesaikan video ini Untuk menonton video ini adalah selama 100 menit Pada sesi kedua Yaitu selama 50 menit Kita akan bertemu secara online Yaitu kuliah online Dimana kita akan melakukan tutorial Tutorial itu maksudnya saya akan menjelaskan Tentang aspek-aspek teknis dari mata kuliah ini Tentang aplikasinya Dan juga pada kesempatan itu Anda bisa bertanya Atau kita bisa berdiskusi bersama-sama Jadi setiap pertemuan selalu begitu Pada pertemuan awal Pada 100 menit pertama Anda nonton dulu sendiri Saya tidak ada Anda nonton sendiri di rumah Pada 50 menit terakhir Baru kita bertemu secara online Dan berita buruknya adalah Bahwa setiap minggu akan ada tugas mingguan Tapi ada berita baiknya Tugas mingguan tersebut tidak hanya sekedar akan memberi Anda pekerjaan di rumah Tetapi nilai-nilai dari tugas mingguan itu sekaligus akan menjadi nilai UTS Oleh karena itu kita tidak akan punya UTS secara formal Nilainya akan diambil dari tugas-tugas mingguan Ini bagi saya cukup memudahkan Karena Anda tidak perlu duduk selama 1 atau 2 jam untuk UTS Tapi Anda bisa menyecilnya selama beberapa pertemuan Apa referensi yang akan dipakai pada mata kuliah ini? Jadi sebenarnya Anda tidak perlu memiliki buku khusus Untuk mengikuti mata kuliah ini Karena bahan-bahan kuliah saya rangkum dari berbagai sumber Tetapi jika Anda berminat dan saya merekomendasikan Walaupun tidak mewajibkan Ada 2 referensi yang bagus sekali Yang pertama adalah buku yang berjudul Energy System and Sustainability Tulisan dari Boyle, Everett, dan Ramach tahun 2003 Terbitan dari Oxford University Press Dan yang kedua adalah sebuah link website Yang saya sudah sediakan di sini Dari MIT di Amerika Serikat Di sini ada 6 buah video kuliah yang kita barukan Dan saya juga merekomendasikan Anda untuk menonton video itu Karena terdapat informasi-informasi yang penting di sana Kemudian setelah kita menjelaskan apa itu Tentang mata kuliahnya sendiri Sekarang bagaimana kuliah ini akan kita laksanakan selama 16 minggu ke depan Ini adalah kalender kuliah Mata kuliah ini terdiri dari 4 blok besar 4 bagian besar Bagian pertama adalah pengantar Dan pengantar itu hanya ada dalam minggu pertama Pada pengantar itu dosen akan berkenalan Dan insya Allah sebentar lagi saya akan berkenalan Di akhir dari presentasi ini Kemudian pada saat nanti kita ketemu online Maka saya juga akan meminta setiap mahasiswa untuk berkenalan Dan kemudian pada pertemuan pertama juga adalah pengantar mata kuliah Dan peraturan-peraturan yaitu video ini Kemudian pada minggu ini setelah pengantar ini Akan ada video lain yaitu video 02 Agar semiring 01 Yaitu video kedua untuk minggu pertama Yaitu tentang pengantar teknologi energi terbarukan Setelah itu selesai Kita akan masuk ke bagian kedua Bagian kedua adalah Tema-tema yang membahas tentang energi terbarukan yang berasal dari matahari Bagian kedua ini akan kita selesaikan selama beberapa minggu Pada minggu kedua Kita akan masuk ke topik dua Yaitu tentang energi panas matahari Atau solar thermal energy Yaitu Kita bagaimana memanfaatkan panas dari matahari Pada minggu ketiga Kita masuk ke topik yang ketiga Yaitu tentang fotovoltaik Fotovoltaik Kalau solar thermal energy Kita menggunakan panasnya Sebagai sumber energi Kalau fotovoltaik Kita menggunakan gelombang elektromagnetiknya Untuk diubah menjadi listrik Atau fotovoltaik ini Bahasa Indonesia adalah PLTS Atau pemakai listrik tenaga surya Pada minggu keempat Kita masuk ke topik keempat Yaitu tentang energi angin Lalu kita masuk ke Topik lima Pada dua minggu Selama dua minggu Yaitu tentang energi biomasa Energi biomasa ini topik yang besar Makanya perlu diberi Perlu diberi alokasi dua minggu Lalu pada minggu ketujuh Kita akan membahas topik ke enam Yaitu tentang energi air Dan pada minggu kedelapan Kita masuk ke topik ketujuh Yaitu energi laut Energi laut ini akan terdiri dari Tiga bagian besar Yang pertama adalah Energi gelombang laut Yang kedua adalah Ocean thermal energy conversion Atau OTEC Yaitu Bagaimana memanfaatkan Perbedaan temperatur Permukaan laut Dengan temperatur di bawah laut Dan di bagian ketiga Kita akan menggunakan Energi pasang surut Sebenarnya energi pasang surut ini Merupakan bagian dari blok ketiga Yaitu energi terbarukan Yang bukan dari matahari Tetapi karena dia masih terkait dengan laut Jadi saya gabungkan dengan topik tujuh Yaitu energi laut Berita gembira untuk anda Setelah topik ke delapan Sorry Setelah minggu ke delapan Maksudnya berita gembira Karena Setelah itu kalian akan libur Sebenarnya itu dialokasikan untuk UTS Tapi seperti yang saya katakan tadi UTS anda cicil pada Selama delapan minggu Jadi anda tidak perlu Kita libur pada minggu ke sembilan Setelah UTS Setelah periode UTS Kita akan masuk ke bagian ketiga Yaitu membahas Tengah energi terbarukan Yang bukan berasal dari matahari Pada minggu ke sepuluh Kita membahas topik delapan Yaitu energi panas bumi Kemudian pada minggu ke sebelas Kisah masuk ke bagian yang keempat Yaitu hidrogen terbarukan Dengan topik sembilan Yaitu hidrogen terbarukan Bagian kelima Adalah pada topik Sorry Pada minggu ke dua belas Sampai ke minggu empat belas Kita akan membahas tentang reps Reps itu adalah Remote Area Power Supply Atau pemakit listrik Di kawasan terpencil Dan energi terbarukan Yang tersambung Jaringan listrik Pada minggu ke dua belas Dan tiga belas Kita akan fokus pada reps Atau remote area power system Kemudian pada Minggu ke empat belas Kita akan masuk ke topik ke sebelas Yaitu tentang energi terbarukan Yang tersambung dengan jaringan PLN PLN Lalu setelah itu Semua topik sudah selesai Di topik sebelas Tetapi kita masih kuliah Pada minggu ke lima belas Dengan topik ke dua belas Tidak ada hal yang baru Yang akan disampaikan disini Disini kita akan Melakukan dua hal saja Yang pertama Resume Yang kedua tutorial Di bagian resume Saya akan Meringkas Membuat resume Apa yang sudah kita bahas Dari minggu pertama Sampai ke minggu empat belas Setelah itu Kita tutorial Anda boleh bertanya Tentang apa saja yang Sudah Anda alami Dari minggu pertama Sampai minggu empat belas Dan kita juga akan Melakukan persiapan UAS Karena minggu berikutnya Anda akan UAS Tentang UAS ini Saya akan jelaskan nanti Karena UAS ini juga Tadinya UAS Pada tahun-tahun sebelumnya UAS ini dilaksanakan di kelas Tapi karena COVID-19 UAS tidak bisa dilaksanakan di kelas Tapi akan kita ganti Dengan Tugas kelompok Baiklah Bagaimana dengan kehadiran Sejujurnya Saya tidak terlalu Mempedulikan kehadiran Jadi bagi Anda yang mau kuliah Silahkan kuliah Bagi yang tidak mau kuliah Juga tidak apa-apa Tapi yang penting Anda mengerjakan tugas Anda Mengumpulkan semua yang Yang Menjadi poin-poin penilaian Sehingga nanti Anda bisa lulus Dari mata kuliah ini Tapi Ada tapinya Fakultas kita Menyusyaratkan kehadiran minimal 85% Dari seluruh pertemuan Jadi kalau Kita punya 15 pertemuan Formal 14 pertemuan formal Ya Anda bisa Tinggal hitung saja 85% Itu berapa kali Dan dikatakan juga Dalam peraturan di fakultas Bahwa kalau tidak sampai 85% Anda tidak boleh Ujian akhir semester Jadi silahkan Anda Pertimbangkan betul Tentang hal ini Nah ini Ini Apa ini Ketua kelas Bagi yang terbiasa Jadi ketua kelas Atau bagi yang ingin Menjadi ketua kelas Jadi Nanti ketika Kelas Kuliah Pertemuan online Kita akan memilih Ketua kelas Baik untuk kelas A Mampu untuk kelas B Lalu sebenarnya Apa tugas ketua kelas ini Ketua kelas ini Dulunya Sebelum COVID-19 Tugasnya salah satu Adalah mempersiapkan proyektor Tapi sekarang tidak perlu Kemudian Tugas keduanya adalah Menyampaikan informasi Dari dosen Ke semua mahasiswa Di kelasnya Tentu saja Dan Khusus untuk Situasi COVID-19 Salah satu tugas baru Dari ketua kelas ini Adalah untuk Mengisi absensi Mahasiswa yang hadir kuliah Jadi nanti Ketika kita kuliah online Ketua kelas Tolong dicatat Siapa saja yang hadir Dan nanti Catatannya Sampaikan ke saya Saya akan kasih tahu Bagaimana cara Menyampaikan catatannya Nah Kita akan bahas Secara spesifik Bagaimana kita Melakukan kuliah Di masa COVID-19 Yang tidak normal ini Pertama Sebagaimana sudah Anda alami Dalam semester belakangan Bahwa kuliah Akan dilaksanakan Secara online Kemudian Sesi kuliah Seperti yang saya jelaskan Pertama tadi Pada Sesi pertama Yaitu selama 100 menit Pertama Anda akan Menonton Video kuliah Yang sudah saya siapkan Sebelumnya Selama 100 menit Ya Kalau selesai Sebelum 100 menit Bagus Kalau tidak selesai Berarti dicukupkan 100 menit Nah Video kuliah ini Tersedia pada Channel Youtube Yang sudah saya buat Ini link Ke channel Youtubenya Anda Akan menemukan Video-video berikutnya Insya Allah Dari channel yang sama Lalu Untuk setiap pertemuan Ini penting Untuk Anda lihat Bahwa untuk setiap pertemuan Mungkin akan ada Beberapa video Saya akan berusaha Membuat video pendek-pendek Karena kalau Video panjang Sekaligus Satu atau dua jam Mungkin Anda akan capek Atau bosan menontonnya Saya akan potong-potong Video tersebut Jadi Untuk setiap pertemuan Atau setiap topik Mungkin akan ada Beberapa video Bagaimana caranya Mengidentifikasinya Contohnya begini Ini adalah Halaman Halaman depan Dari setiap video Yang akan saya Kirimkan Yang akan saya upload Di halaman paling depan itu Ada Anda lihat ini Ada nomor ini 01 Garis miring 01 ini Nah apa Maksud ini Maksudnya adalah Nomor yang atas Yang 01 ini Adalah Nomor videonya Misalkan nomor 01 Berarti dia Video pertama Sedangkan nomor yang di bawah itu Adalah nomor minggunya Misalkan Minggu ke satu Berarti 01 berarti Minggu ke satu Sebagai contoh Misalkan nanti Anda menemukan 03 Garis 03 Garis miring 12 Berarti itu adalah Video yang ketiga Video kudiah yang ketiga Untuk pertemuan Minggu ke 12 Itu artinya Jadi Ini Saya kasih nomor Seperti ini Supaya Anda Gampang Mengorganisir File Anda nanti Mengorganisir Video-video Yang akan Anda Tonton Kemudian Kapan Anda Perlu menonton Video itu Karena Anda akan Menonton video ini Sendiri Di rumah Atau di mana saja Anda punya jaringan internet Akses internet Anda bisa melakukannya Kapan saja Tetapi Anda Harus sudah Selesai Menontonnya Sebelum kuliahnya Dimulai Jadi Misalkan Video 02 Titik 02 Akan dilaksanakan Minggu depan Hari Senin jam 12 Jadi sebelum itu Misalkan Sebelum Jadwal perkulian itu Anda sudah Selesai menontonnya Anda bisa mulai Menontonnya Sekarang Atau nanti Malam Dan Dan seterusnya Kemudian Pada sesi Kedua Setelah Anda Selesai menonton Sendiri Maka kita Akan melakukan Pertemuan secara Online Selama 50 Menit Untuk tutorial Pada Pada kesempatan Pada kesempatan ini Kita akan Punya kesempatan Untuk bertemu Secara online Dan bertanya jawab Kemudian Kapan Jadwalnya Jadwalnya Adalah Untuk Kelas A Yaitu Hari Kamis Jam 14.40 WIB Dan untuk Kelas B Yaitu Hari Rabu Jam 8 Lewat 50 WIB Artinya apa? Artinya Seperti Misalkan Untuk Kelas A Jam 14.40 Adalah Pertemuan online Berarti sebelum itu Anda sudah Selesai menonton Karena sebenarnya Kuliah ini Jadwal kuliah ini Dimulai Jam 1 siang Kalau saya tidak salah Lalu Pertemuan Absensi Pertemuan Diisi ketua kelas Saya akan Mengirimkan Nanti kepada Ketua kelas Formulirnya Dimana Ketua kelas Saya akan bisa mengisi absen Siapa yang hadir Siapa yang tidak Kemudian Diskusi Anda Betul-betul Diharapkan Untuk aktif Dalam kuliah ini Ada dua tempat Bagi Anda Untuk aktif Tempat pertama Adalah pada saat Kita melakukan Pertemuan online Atau diskusi online Kesempatan Kedua adalah Anda Berdiskusi Berkomentar Di kolom komentar Pada setiap Video kuliah itu Di youtube Dan ingat bahwa Semakin aktif Anda berkomentar Semakin aktif Anda bicara Pada saat Diskusi online Nilai Anda Akan semakin tinggi Karena itu Ada nilainya Dan semakin aktif Anda berkomentar Pada youtube Video Nilai Anda Juga semakin tinggi Satu hal yang perlu Saya sampaikan adalah Anda bebas Bicara apa saja Pada mata kuliah ini Jangan ragu Anda bisa Membicarakan apa saja Selagi Anda Menyampaikannya Dengan bahasa Yang baik Dan tentu saja Masih terkait dengan Tema-tema yang kita bahas Pada mata kuliah ini Nah Dalam sepanjang Kuliah ini Setiap Anda melihat Logo ini Logo Ada yang bulat-bulat Dan merah-merah Dan tulisan Coronavirus Di tengah-tengahnya Setiap Anda melihat Logo ini Artinya Poin tersebut Hanya berlaku Pada masa COVID-19 Itu adalah Penyesuaian-penyesuaian Sebelumnya Poin tersebut Tidak ada Tapi sejak Fenomena ini Apa namanya Ada perubahan-perubahan Yang kita lakukan Dalam perkuliah Lalu bagaimana Dengan kerja kelompok Minimal Anda akan Kerja kelompok Satu kali Dalam kuliah ini Perlu saya sampaikan Adalah Protokol Bahwa Ketika Anda dapat Tugas kelompok Bukan berarti Anda Harus ketemu secara fisik Sedapat mungkin Saya menyarankan Hindarilah pertemuan fisik Tetapi Kalaupun Anda Terpaksa Bertemu secara fisik Dengan teman-teman Satu kelompoknya Atau memang itu Pilihan Anda Maka Saya ingatkan betul Bahwa yang sakit Jangan hadir Yang demam Kemudian yang flu Yang batu-batu Yang bersin Jangan hadir Kemudian semua orang Yang hadir itu Harus menggunakan masker Tolong diatur Jarak minimal Jaraknya minimal 2 meter Kemudian Dan jangan lupa Cuci tangan Dengan sabun Dan air mengalir Atau cairan Untuk membunuh virus Dan itu saja Jangan lupa Kita berdoa Supaya COVID-19 ini Segera berlalu Dan kehidupan Kembali normal Seperti semula Nah Ini adalah Aturan main Pada mata kuliah ini Pertama Ini adalah Kelas bebas rokok Yang kedua Mengenai pakaian Santai dan sopan Lalu Silakan membawa Makanan dan minuman Ya tentu saja Boleh karena Anda Di tempat Anda Masing-masing Tapi Anda pun Ini kelas normal Anda pun boleh Bawa makanan dan minuman Asalkan tetap Menjaga kebersihan Dan handphonenya Tolong disilentkan Atau kalau Mau nelfon Tolong keluar dari kelas Atau Keluar dari Pemandangan orang itu Nah Khusus untuk Kelas online Anda diharapkan Sudah bergabung Di kelas online Paling lambat 5 menit Sebelum kuliah online Dimulai Dan ingat bahwa Absensi akan diisi Oleh ketua kelas Kemudian Sedapkan mungkin Dinyalakan kameranya Tapi bagi yang Sinyalnya sangat jelek Gak apa-apa Kalau dimatikan Tapi saya akan senang Kalau melihat wajahnya Dan kemudian Pada saat Anda Tidak bicara Mikrofonnya Tolong dipadamkan Tolong dimute Karena kadang-kadang Ada suara-suara Yang bertabrakan Sehingga Mengganggu konsentrasi Kita bersama Ketika Anda Mau bicara Baru Anda Kemudian menyalakan lagi Merekafonnya Nah bagaimana Tentang penilaian Ini bagian yang sangat penting Dan mahasiswa Biasanya ingin sekali Tahu tentang ini Kita akan masuk Ke sesi Penilaian Dan integritas akademik Ini adalah tabel Yang menunjukkan Dari mana nilai Anda Berasal Jadi Ada satu Dua Tiga Empat Ada lima poin Nilainya Nilai Anda Yang pertama adalah Tugas mandiri Atau TM Tugas mandiri Itu akan saya ambil Dari partisipasi Anda Keaktifan Anda Baik keaktifan Anda Di Saat Padasan Kuliah online Maupun keaktifan Anda Pada kolom komentar Di channel youtube Ini Bobotnya Maksimal 15% Jadi bagi yang paling aktif Berarti dia akan dapat Poin 15 Dari sini Poin yang kedua adalah Tugas terstruktur Tugas terstruktur Tidak ada tugas tambahan Yaitu Diambil dari absensi Dan itu total nilainya Adalah 10% Dan kemudian UTS Atau ujian tengah semester Anda akan Dapat poin maksimal 40% Dari situ Besar ya Oleh karena itu Tolong Diluangkan betul waktunya Untuk UTS ini Dan ini nilainya Akan diambil dari tugas Setiap minggu Dan kemudian Nilai berikutnya Berasal dari UAS Atau ujian akhir semester Presentasinya 35% Dan kita akan Melakukan itu Minggu ke-16 Sampai minggu ke-18 Mestinya ada Minggu ke-16 Sampai minggu ke-17 Apakah hanya Dari situ Tidak Anda akan dapat bonus Kalau Anda jujur-jujur saja Dalam mata kuliah ini Artinya tidak mencontek Tidak Tidak Apa Tidak mengambil Bahan dari internet Tapi Anda Tidak menyebutkan Anda tetap menyebutkan sumbernya Intinya Anda tidak Melakukan kecurangan akademik Dari UTS Kalau Anda lakukan itu Anda akan dapat Poin maksimal 10% Dari UAS Anda akan dapat Poin maksimal 5% Contohnya begini Anda mendapat Nilai UAS Sebesar 55 poin Tetapi Anda tidak Melakukan kecurangan Apa-apa dalam Mengerjakan UAS ini Maka Anda dapat Poin Tambahan 10% Maka total nilai UAS Anda adalah 65% Jadi jujur-jujur saja Jangan nyontek Jangan ngopi Pasti Lakukan dari Pikiran Anda sendiri Ingat bahwa Apapun yang Anda bikin Itu akan ada nilainya Jadi kita disini Tidak harus Mencari yang sempurna Tapi ini adalah Proses belajar Yang setiap orang Itu boleh melakukan Apa namanya Kesalahan-kesalahan Atau Ketidaksempurnaan Ketidaksempurnaan Ini informasi detail Tentang tugas-tugas tadi Yang pertama adalah Tugas mandiri Atau TM Poinnya seperti dikatakan tadi 15% Ini akan berasal dari Keaktifan saat Pertemuan online Dan di ruangan Diskusi online Yaitu pada kolom komentar Di video youtube Poin keaktifannya adalah Kalau Anda bertanya Anda akan dapat poin 1 Kalau Anda menjawab pertanyaan Mestinya pertanyaan itu Mungkin Mahasiswa lain berharap Dosen yang akan menjawab Tapi ada mahasiswa lain Yang berinisiatif Untuk menjawab pertanyaan itu Atau mengomentari pertanyaan itu Dengan komentar yang bagus Maka yang berkomentar Terhadap kawannya ini Akan dapat poin 2% Maaf Kemudian Kalau Anda menyampaikan informasi Beserta penjelasan singkat Anda akan dapat poin 1% Mengapa perlu penjelasan singkat? Karena saya tidak terlalu Saya tidak akan memberikan poin Kalau Anda tiba-tiba mengirimkan Link internet Tanpa komentar apa-apa Mestinya Anda kirimkan Sebuah link internet Lalu Anda komentari sedikit Maka Anda akan dapat poin 1 Dan Ada 2 cara Mendapatkan poin yang besar sekali Dari tugas mandiri Yang pertama adalah Anda menemukan kesalahan Dari materi kuliah ini Saya yakin Bahwa materi-materi perkulian Dari pertamuan 1 Sampai pertamuan 16 Ada salahnya Dan Anda bisa menemukan kesalahan itu Berarti Anda sudah membantu Saya untuk perbaiki bahan kuliah Untuk itu Anda akan dapat poin 5 poin Bagi mereka yang menemukan kesalahannya Kemudian menyampaikan usulan perbaikan Pak ini salah Tapi bagusnya dijadikan ini Ini koreksinya yang betul Untuk itu Anda akan dapat poin 10 poin Jadi Tidak terlalu sulit ya Untuk mendapatkan Nilai 15% Dari tugas mandiri ini Lalu bagaimana cara mendapatkan Nilai 10% Dari tugas tersusur Tugas tersusur atau UTT Berasal dari absensi kuliah Pertemuan formal kita 15 kali Oleh karena itu Setiap pertemuan itu Poinnya adalah 0,7% Jadi Nanti ketua kelas akan hitung itu Kalau Anda sudah hadir terus Otomatis berarti Anda dapat 10% dari kehadiran Yaitu nilai UTT Kemudian UTS Nilai UTS adalah nilai Adalah total nilai tugas mingguan Tugas mingguan Akan saya berikan setiap minggu InsyaAllah Dan Anda mengirimkannya Melalui email Kalimat email yang sudah Saya sampaikan disitu Sebelum pertemuan Bukan setelah pertemuan Boleh Anda Pak Terlambat? Boleh Tetapi kalau Anda terlambat Anda mengirimkan email dulu Kepada saya Pak Maaf saya tidak bisa Mengirimkan tugas Yang mestinya dikirimkan minggu depan Saya butuh waktu Satu minggu lebih Satu minggu lagi Saya akan balas Nanti saya akan balas Oke silahkan Nah oleh karena itu Kalau Anda terlambat Dan sudah dapat izin Anda tidak akan dapat denda Tetapi kalau Anda terlambat Tetapi tidak dapat izin Maka Anda akan dapat denda Dan dendanya Pengurangan nilai Kalau Anda terlambatnya Sampai 3 hari Maka 0 Nilainya sampai 0 Berarti sekitar 33% Nilainya berkurang setiap hari Jadi Jangan sampai Anda mengirim Pak maaf Saya lupa minggu kemarin Ngirim tugas Boleh tidak Pak minta pertemuan Itu tidak boleh Jadi kalau Anda meminta perpanjangan Minta perpanjangan sebelum deadline Bukan setelah deadline Bagaimana dengan UAS Tadinya UAS ini Dilakukan di kelas Tetapi karena COVID-19 Tidak bisa dilaksanakan di kelas Maaf Saya minum dulu Oleh karena itu UAS akan diganti dengan tugas Tugas kelompok Anda diminta secara mandiri Tidak perlu saya koordinir Untuk membentuk kelompok dengan jumlah Sekitar 5 orang Ya boleh 4, boleh 6 Tapi sekitar 5 orang 5 ideal Topik tugasnya adalah Anda membuat makalah Makalahnya Anda boleh pilih Yang pertama Apakah Anda boleh Anda pilih Listrik desa Menggunakan energi terbarukan Di Di mana Anda tentukan sendiri lokasinya Atau pemakai listrik Energi terbarukan Yang tersambung jaringan PRN Di Di mana Lokasinya Anda bikin makalah Dengan topik-topik itu Ini adalah isi makalahnya Pertama tentu Perlu ada judul Yang kedua Jenis maka listrik Apa yang Anda usulkan Apakah Apakah Kalau kita mundur Ke tempat tadi Apakah Energi terbarukan Yang tidak tersambung PLN Atau yang tersambung PLN Atau listrik desa Anda jelaskan Kemudian Yang paling Yang sangat penting adalah Anda harus bisa Membuktikan Mengapa usulan Anda itu Penting Mengapa Di lokasi itu Perlu dibangun Pemakai listrik Energi terbarukan Dan oleh karena itu Anda perlu mendukung Alasan itu Dengan data-data Mungkin data statistik Data-data yang lain Kemudian Anda perlu menguraikan Tentang sistem Yang Anda usulan itu Saya tidak memberi Tidak memberi Apa Panduan Uraian Anda mungkin Setengah lembar Satu lembar Dua lembar Atau sepuluh lembar Tapi semakin lengkap Itu semakin baik Ingat bahwa lengkap Belum tentu Panjang Bisa saja sebenarnya Anda membuat Lima lembar Tapi sebenarnya Isinya hanya Setengah paragraf Bisa saja Tapi yang penting Lengkap Bukan panjang Semakin lengkap Anda menceritakan Semakin bagus Kemudian yang juga Penting adalah Manfaat nyata Dari usulan Anda Manfaat yang nyata Misalkan Setelah Pemangkir listrik itu Dibangun Misalkan Akan terjadi Pengurangan biaya energi Oleh masyarakat setempat Atau mungkin Setelah pemangkir listrik itu Disambungkan dengan Jaringan listrik Maka Keandalan listrik Pemangkir listrik itu Jadi meningkat Dan tentu saja Manfaatnya itu Harus Anda buktikan Dengan hitungan-hitungan Kemudian Anda juga Perlu sampaikan Apa kelemahan Dari usulan itu Dan terakhir Sampaikan kesimpulan Jadi ini saja Yang perlu Diceritakan Pada makalah itu Dan ini Kalau Anda bisa Menceritakan yang baik Anda akan dapat Nilai maksimal Sebesar 35% Nah Kita akan melakukan Persiapan Pada minggu ke-15 Pada minggu ke-15 Setiap kelompok Akan Mempresentasikan Usulannya Selama sekitar 5 menit Dan oleh karena itu Setiap kelompok Nanti tolong Persiapkan Presentasi PowerPoint Sebanyak 5 halaman Kemudian Tugas dikumpulkan Melalui email Ke saya Pada minggu ke-16 Minggu ke-16 itu adalah Jadwal kuliah online Sorry Pada minggu Jadwal UAS Ini salah ketik ini Pada minggu ke-16 itu adalah Jadwal UAS Oleh karena itu Waktu Anda untuk Membuat ini Hanya satu minggu Jadi Mungkin Tugas ini akan Terlalu berat Kalau dikerjakan Satu minggu Oleh karena itu Saya berikan Soalnya sekarang Anda bahkan Sudah bisa membentuk Kelompok sekarang Setelah kuliah ini Dan setelah itu Anda sudah bisa Mulai menyicil Jadi tidak perlu Anda kerjakan Pada minggu ke-15 Dan ke-16 Anda justru bisa Mengerjakannya Sejak sekarang Silahkan Anda diskusikan Di kelompok masing-masing Nah ini adalah Nilai akhir Anda bisa dapat nilai A Alhamdulillah A minus Alhamdulillah B plus Bagus sekali Atau B B minus C Plus C cukup ya D janganlah D E Jangan Tapi ingat bahwa Ada Kadang-kadang Mahasiswa ini Salah persepsi Pak Saya Datang setiap hari Tapi masih dapat Nilai D Kita lihat Tabel ini Ini tabel dari Universitas ya Untuk dapat nilai D Anda harus mengumpulkan Poin 50 Jadi Sementara nilai Nilai absensi Tadi hanya 10 Kalau Anda datang Terus Berarti baru dapat Poin 50 Berusuri Anda baru dapat Poin 10 Sedangkan Sudah dapat nilai D Anda perlu Poin 50 Jadi Saya tidak akan Menambah-nambah Nilai kalian Saya tidak akan Menguranginya Saya hanya akan Mengumpulkan Dari hasil Pekerjaan kalian semua Lalu akan jadi Poin-poin Yang itu Oleh karena itu Lihat Tabel yang saya Berikan tadi Dari mana nilai Anda akan berasal Dan Bagaimana cara Mendapatkan bonus Jadi Supaya nilai Anda bisa maksimal Dan percayalah Bahwa Saya tidak ada Nilai lain Jadi misalkan Kalau Anda Mengkritik saya Di dalam Kelas Selalu tiba-tiba Nilainya rendah Tidak ada Itu tidak ada Itu Nah malah nilai kalian Akan tinggi Itu nilai TT-nya akan Tinggi Kalau bisa Melakukan itu Tapi bisa saja Saya salah nilai Setelah saya Umumkan nilai Kemudian Anda pikir Saya rasanya Tidak mungkin Mendapatkan nilai Setinggi itu Saya dapat apa Maksudnya saya dapat Cil Anda boleh protes Tapi Maksimal Tiga hari Setelah nilai Diumumkan Karena kita akan Ada batasan waktu Dari jurusan Kapan saya harus Mengumpulkan nilai Kejurusan Jadi setelah Tiga hari Saya tidak bisa lagi Menerima Komplain nilai Nah Lalu kita masuk Ke bagian Integritas akademik Anda sudah tahu Dari mana nilai Akan berasal Kemudian Anda Sudah melakukan Secara maksimal Mestinya Anda Mestinya Anda boleh dapat Nilai A Tetapi tiba-tiba Dinilai keluar Nilai E Ada apa gerangan Mungkin Anda Terlibat dalam Perilaku Tidak etis Dalam dunia akademik Perilaku Saya akan jelaskan Apa jenis-jenis Perilaku tidak etis Dalam dunia akademik Tapi yang jelas Begini Perilaku tidak etis Dalam dunia akademik Ini sangat mengganggu Upaya teknik Elektro Untuk menghujudkan Lingkungan akademik Yang bermutu Kecurangan akademik Itu Kalau dibiarkan Itu akan melahirkan Alumni-alumni Yang kurang menghargai Kejujuran akademik A juga akan melahirkan Alumni-alumni Yang bermutu rendah Walaupun IP-nya tinggi Tapi IP-nya dapat Dari nyontek Misalkan Dan Alumni-alumni Yang tidak terlatih berpikir Kita tidak ingin Melahirkan alumni-alumni Seperti itu Oleh karena itu Alumni kita tidak boleh Curang secara akademik Ada enam Bentuk kecurangan akademik Yang perlu Anda perhatikan Yang pertama adalah Plagiarism Plagiarisme Plagiarisme itu Maksudnya begini Anda Ini mungkin sudah dijelaskan Ketika Orientasi Maisua Baru dulu ya Tapi saya ulangi lagi Anda misalkan Mendapatkan informasi Dari internet Lalu Anda copy paste Lalu tidak Anda sebutkan Bahwa sebenarnya Itu berasal dari internet Itu namanya Plagiarisme Saya punya software Untuk mendeteksi itu Begitu saya tahu Dan Anda tidak ngomong Tergantung dari Dari apa Dari beratnya Kesalahan Anda Anda bisa tidak lulus Langsung dari mata kuliah ini Atau misalkan Ada teori yang Anda dapatkan Dari tempat lain Tapi Anda tidak sebut sumbernya Itu adalah Plagiarisme Tapi jadi intinya Semua Hal Yang Anda dapatkan Dari tempat lain Bukan dari karya Anda sendiri Tapi Anda tidak sebutkan Itu plagiarisme Yang kedua adalah Ghostwriter Atau penulis bayangan Atau penulis hantu Namanya Penulis hantu ini adalah Misalkan ada yang punya Pacar di undri Misalkan Lalu pacarnya yang bikinkan Tugasnya Tapi dibuat Atas nama dia Dikumpulkan atas nama dia Ternyata rupanya pacarnya itu Penakan saya Lalu saya tahu Maka itu namanya ghostwriter Dan Anda berhak dapat E Langsung Jika Anda melakukan itu Sayangnya kalau Anda melakukan itu Pada YS Anda sudah dapat nilai bagus Pada penulis hantu Tiba-tiba Setelah YS Anda dapat E Kemudian kolusi Kolusi artinya begini Kalian pergi ke rumah kawan Lalu Laptopnya lagi menyala Dan ada tugas di situ Lalu Anda bilang Saya copy Copy tugasnya ya Nanti saya Contek gitu Kata kawannya oke Nah berarti itu kolusi Kalian melakukan Permufakatan jahat Untuk membuat kuliah Nah kalau itu Itu gampang ketahuan Karena tugas antara keduanya Akan sama itu Oh saya bisa pak Saya bisa kok beda-bedakan Setelah saya copy paste Dari kawan saya Saya beda-bedakan Untuk membedakannya itu Butuh upaya yang sangat besar Sebaiknya Anda bikin Saya sendiri dari awal Jenis yang ketiga Dari Ketidakjurujuran akademis ini Adalah pencurian Pencurian atau Poor learning Jadi pencurian ini begini Kalian pergi ke rumah Kawannya tadi Ke kos kawannya tadi Laptopnya lagi nyala Diam-diam Dia lagi mandi Di kamar mandi Diam-diam kalian keluarkan Flash disk Kalian copy Kalian copy tugasnya Diam-diam Tanpa ngasih tahu Lalu dikumpulkan Itu namanya pencurian Nah begitu ketahuan Ada dua tugas yang mirip Begitu dilacak Ternyata Yang punya tugas Tidak tahu Bahwa tugasnya diambil Maka siapa yang kena Yang kena adalah Yang mencuri Dan itu Berhadapan nilai E Kemudian pemalsuan Tanda tangan Yang mungkin tidak relevan Tapi ini bagian dari Tidak Tidak jujur Secara akademik Dan pemalsuan dokumen Apa sanksinya Sangsi atas Pelanggaran Integritas Akademik ini Sudah diatur Dalam kebijakan akademik Jurusan TNI Elektro AC03 Standar Integritas Akademik Bisa di download Pada link tersebut Tergantung dari Tingkat Pelanggarannya Ketidak jujuran Akademik ini Bisa membuat Nilai Anda dikurangi Atau Anda akan diminta Membuat ulang lagi tugas Atau bahkan Anda Tidak lulus Dari mata kuliah ini Saya tidak percaya Pak Kalau tidak percaya Lihat grafik ini Ini adalah grafik Jumlah kasus Nilai E Ini nilai E ya Pada tahun Tiga tahun Bukan tiga tahun terakhir Tapi tiga tahun terakhir Saya mengajar mata kuliah ini dulu Sebelum saya cuti Pada mata kuliah Energi terbarukan Jadi pada tiga tahun sebelumnya Itu ada sekitar Lima puluh Berapa itu Lima puluh orang Yang dapat nilai E Gara-gara Tidak jujur Saya tidak bicara nilai D ya Ada yang dapat nilai D Karena dikurangi nilainya Ada yang dapat nilai C Karena dikurangi nilai Ini adalah Yang dapat nilai E Artinya mereka-mereka Yang melakukan pelanggaran berat Pada tahun berikutnya Ini adalah Mereka tidak percaya ini Oh tidak percaya Tahun berikutnya Sebagian percaya Sebagian tidak Tapi jumlahnya menurun Menjadi tiga puluhan orang Hampir tiga puluh orang Dan pada tahun ketiga Tinggal dua puluh orang Dan berikutnya Sudah makin Jadi intinya begini Jangan main-main Jangan nyontek Kalau nyontek Kalian kena ini Kemudian bagaimana caranya Pak Untuk menghindari kecurah akademik Caranya Ada beberapa Tips yang bisa dilakukan Yang pertama Jangan pernah meng-copy-paste Meng-copy-paste Tugas dari teman lain Tugas dari kelompok lain Baik secara elektronik Maupun manual Kenapa? Karena setelah Anda copy-paste Bisa saja Anda ubah-ubah Tapi kemudian ada beberapa kalimat Yang Anda lupa mengubahnya Atau malah Kalimannya terlalu indah Untuk bisa diubah Tidak semuanya bisa diubah Daripada mengubah semuanya Lebih bagus Anda bikin sendiri Jadi ketika mau meng-copy-paste Anggap oleh itu Keduaan dari syaitan yang tertutup Jangan lakukan Yang kedua Setiap kalimat Atau ide Atau teori Yang bukan milik Anda sendiri Tapi didapatkan dari sumber lain Itu harus di-paraphrase Di-paraphrase artinya Anda tulis lagi dengan kalimat sendiri Jangan gunakan kalimat itu Plok gitu ya Jangan gunakan plok Apa namanya itu Plok itu apa ya Apa adanya Jangan gunakan Tapi Anda tulis lagi dengan bahasa sendiri Setelah Anda tulis dengan bahasa sendiri Sebutkan sumbernya Jadi tidak boleh satu Saya sudah paraphrase Pak Tapi tidak disebut sumbernya Itu berarti Anda plagiat Atau Anda sebut sumbernya Tapi Tidak Anda paraphrase Boleh tidak Pak copy paste Saya tidak paraphrase Karena kalimat itu begitu indahnya Boleh Tapi kasih tanda kutip di depan Dan tanda kutip di belakang Lalu sebutkan sumbernya Tapi ingat Kutipan-kutipan seperti itu Tidak boleh lebih dari 10% Kalau lebih dari 10% Dari total tugas Itu namanya contek Mencontek juga gitu Mencontek dengan cara yang halus namanya Anda boleh berhak juga Dapat nilai rendah karena itu Kemudian tips berikutnya adalah Anda harus sebutkan sumber Dari setiap data Atau setiap gambar yang digunakan Jika itu tidak milik Anda sendiri Lalu Ketika Anda mengambil apapun Dari sumber lain Cari referensinya pada saat itu juga Jangan ditunda Misalkan Dapat dari Google Sebuah kalimat Lalu ditulis di tugas kalian Jangan tunggu besok Untuk mencari Siapa penulisnya Dari mana Dapatkan Tulis langsung pada saat itu juga Karena kalau sudah nunggu besok Kalian lupa Kalimat mana kemarin Yang saya ambil dari tempat lain Kalimat mana Yang kalimat saya sendiri gitu Kemudian Sebelum dikumpul Anda sebaiknya Mencek tugas itu Di Google Ceknya satu paragraf Satu paragraf aja Jangan banyak-banyak Cek satu paragraf di Google Cari di Google Nanti akan kelihatan tuh Kalau banyak tebalnya Berarti banyak samanya dengan Google Itu ubah Jangan sama dengan Google Sebenarnya ada software Untuk mendeteksi itu Tapi Terlalu mahal Untuk kita beli Baiklah Kita akan Masuk ke bagian berikutnya Yaitu dosen Siapa yang akan Ngejar mata kuliah ini Dan bagaimana Berkomunikasi dengan dosen Dosennya saya sendiri Nama saya Kunaifi Saya Dosen di jurusan Tanya elektro Winsor Suskaryau Sejak jurusan itu Didirikan Tahun 2003 Saya juga Co-founder Atau salah satu Pendiri di Energy Research Center Atau Enrich Ini ada link Untuk Enrich Kemudian Bidang Bidang minat saya Atau bidang riset Dan bidang pengajaran saya Adalah yang pertama Analisis sistem pemakai listrik Tenaga surya Termasuk Kinerja dan Degradasi tenaga surya Lalu saya juga Fokus ke Sistem pemakai listrik Energi terbarukan Termasuk sistem hybrid Saya juga Bekerja Tapi tidak banyak Dalam bidang Efisiensi energi Lalu dalam Bidang Sustainability Atau Keberlanjutan Dan saya Sedang Menyukai Bidang baru Yaitu data science Dalam bidang Energi terbarukan Kantor saya Di Gedung Islamic Center Di kantor Enrich Di kantor Lantai 2 Ya Tapi karena Covid-19 Saya jarang Kesana sekarang Saya punya blog Website Pribadi Di Kunaivi At wordpress.com Silahkan mengunjungi disitu Disana ada banyak informasi Tentang energi terbarukan Lalu bagaimana Berkomunikasi dengan saya Karena kita Tidak akan bisa Bertemu Langsung Semasa Covid ini Maka Untuk berkomunikasi Dengan saya Kirimlah email Kalimat email ini Lalu apa isi emailnya Sebenarnya ini Tidak perlu dikasih tahu Tapi karena Banyak mahasiswa yang Sering melakukan Kesalahan Ya saya kasih tahu aja Pertama email itu Bagusnya ada Salam pembukanya Assalamualaikum pak Selamat siang pak Selamat malam Itu bagus sekali Yang kedua Tolong sebutkan Nama lengkap Nomor mahasiswa Boleh atau tidak Kemudian Mata kuliahnya apa Kemudian Kelasnya apa Kenapa itu perlu Karena kadang-kadang Ada banyak sekali Maha siswa Di mata kuliah ini Akan banyak sekali Yang akan menghubungi saya Dan kadang-kadang Alaman email kalian itu Tidak sesuai namanya Namanya misalkan Abdurrahman Tapi Abdurrahman Tapi alaman emailnya Cui Keren misalkan Saya tidak tahu Tidak ada orang keren Dalam kelas Lalu Kecali saya sendiri Kemudian Berikutnya Anda sebutkan Isi emailnya apa Lalu Akhiri dengan penutup Dan dalam isi email itu Tolong spesifik Misalkan Pak Gimana yang kemarin Nah Kalau ada 20 orang Yang ngirim email ke saya Yang saya tidak tahu Yang kemarin itu Yang mana itu Disampaikan pak Kemarin saya nyampaikan ini Ke bapak Tapi bapak terlihat Begitu Sombongnya Tidak balas email saya Dua hari Gimana pak Anda ulangi lagi Yang itu Kemudian Akhiri dengan salam penutup Lalu Sebut namanya di bawah Kalau perlu Di bawah nama itu Buat alaman Anda di mana Nomor handphone nya apa Alaman email apa Itu Itu cara profesional Untuk mengirim email Kemudian Bagaimana ingin Kalau ingin konsultasi pribadi Bisa jadi Anda Atau kelompok Anda Ingin bicara berdua Sama saya Boleh silahkan Oleh karena itu Tolong kirimkan Usulannya Keharinya Kapan Waktunya kapan Dan tempatnya di mana Tapi ngirimnya Melalui Google Calendar Saya akan menggunakan Google Calendar Sebenarnya saya menggunakan Outlook Tapi karena Outlook itu Berbayar Mungkin tidak cocok Untuk Kantong kita bersama Jadi kirimkan Ke Google Calendar Lalu saya akan Respond Oh maaf Saya tidak bisa Pada hari itu Saya akan usulkan Yang baru Lalu Anda bisa Usulan saya lagi Anda bisa Oh maaf pak Saya malah gak bisa Pada hari itu pak Hari itu Saya lagi Pangkas rambut Misalkan Lalu Usulkan lagi Yang baru Dan seterusnya Nah sampai nanti Kita ketemu Jadwal yang pas Ya Pelajari sendiri ya Cara menggunakan Google Calendar Ada banyak tutorialnya Di internet Nah kalau Akhirnya kita bertemu Pribadi Konsultasi Atau Kelompok Pertemuannya Selama COVID-19 ini Akan online Dan pakai video Jadi saya tahu Saya bicara dengan siapa Kalau ketemu langsung Kita hindari Nah Anda disini Karena Anda ingin belajar Energi terbarukan Saya paham itu Dan Anda perlu Ketahui bahwa Saya berada disini Untuk membantu Anda Untuk belajar Oleh karena itu Jangan segan-segan Jangan ragu Untuk menghubungi saya Kalau kalian menemukan Kesulitan Atau kalian menemukan Masalah pada mata kuliah ini Saya serius ya Jangan ragu Karena mahasiswa ini Ragu-ragu Takut gitu Jadi saya Tidak usah ditakuti Kalau ada hal yang Mau sampaikan Sampaikan aja Kalau saya terlambat Membalas emailnya Jangan masuk hati Kenapa ya Bapaknya terlambat Mungkin marah Ya berarti Kalau saya terlambat Mungkin saya belum sempat aja Dan jangan ragu Untuk mengingatkan Pak saya sudah Ngirim email ke Bapak Sudah 300 tahun Tapi aku nggak balas Jadi boleh diingatkan Baiklah Marilah dari Teknik Elektro Windus Karyau Kita sumbangkan Karya terbaik Untuk Indonesia Yang mengembangkan Energi terbarukan Diskusi Diskusi ini akan dilakukan Secara online Nanti Insya Allah Ketika kita online Demikalah Video pada hari ini Sekali lagi Saya ucapkan Selamat kepada anda Yang sudah Mengambil mata kuliah ini Semoga pengalaman kalian Selama Satu semester ini Akan Apa namanya Akan bermanfaat Juga bermanfaat Untuk saya Dan semoga kita Diredai oleh Allah SWT Dalam mengikuti Perkuliah ini Saya akhiri Kuliah ini Dengan mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap sehat Terima kasih